Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, seorang perempuan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara tewas di tangan kekasihnya sendiri. Pelaku sempat merekayasa kematian korban dengan membuat korban seolah-olah tewas gantung diri. Tragedia mengejutkan terjadi di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, di mana seorang perempuan tewas di tangan kekasihnya sendiri. Peristiwa ini mengguncang kawasan Sunggal pada tanggal 1 Juni lalu ketika korban ditemukan meninggal di dapur rumah tempat tinggalnya. Rekaman video amatir yang tersebar menunjukkan momen sesaat setelah penemuan korban. Kami tidak dapat menayangkan video ini dengan utuh karena banyak mengandung unsur kengerian. Di dapur tersebut terlihat sebuah kain sarung tergantung di platform yang dituduhkan oleh kekasih korban sebagai alat yang digunakan korban untuk bunuh diri. Namun kehadiran petugas unit Reskin Polsek Sunggal mengindikasikan adanya kecurigaan terhadap kematian korban. Penyelidikan yang dilakukan polisi tidak memakan waktu lama. Mereka mengambil keterangan dari kekasih korban dan melakukan otopsi terhadap jasad korban untuk mengungkap kebenaran di balik kematian yang tragis ini. Hasil dari penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa kekasih korban tidak hanya mengakhiri hidup korban, tetapi juga mencoba untuk menutupi kejahatannya dengan merekayasa adegan yang seolah-olah korban bunuh diri. Korban yang telah tinggal bersama kekasihnya selama hampir setahun terakhir akhirnya jatuh sebagai korban dari tindakan brutal tersebut. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan teman-teman korban, tetapi juga menggugah kesadaran akan pentingnya keadilan dalam menangani kasus kekerasan domestik dan pembunuhan. Kepolisian setempat masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan menguatkan kasus ini untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Peristiwa tragis ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat akan bahaya dari kekerasan dalam hubungan dekat dan perlunya perlindungan terhadap korban yang rentan terhadap kekerasan seperti ini. Yang menjelaskan bahwa teman perempuan ini meninggalkan dengan gantung ini. Namun dari hasil pola TKP kita dan berdasarkan hasil otopsi yang keluar dari rumah Satibaya Gara, juga dari berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kita dapati dan pemeriksa terhadap saksi-saksi, kita pastikan bahwa si korban ini adalah korban dari pembunuhan dan juga akhirnya pengakuan dari tersebut. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, wakili Kering bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.